Halo teman-teman, bertemu di channel GJGAPI Jadi di video kali ini, kita akan perkenalan terlebih dahulu ya Kita dari GJGAPI Farm, dan aku Lutfi, dan saya Gian Nah, di video pertama ini, disini kami akan menekankan terlebih dahulu ya Jadi, hal-hal yang akan kami sampaikan kepada teman-teman di channel kami ini Pastinya menurut pengalaman pribadi dari kami sendiri Jadi, jika teman-teman punya cara lain, pendapat lain, itu hak-hak dari teman-teman sendiri Jadi, bukan berarti apa yang kami sampaikan di channel ini menjadi patokan yang harus kalian ikuti Dan juga, kalau kalian punya cara tersendiri, kalian bisa komen di bawah Sekalian kita bisa sharing-sharing gitu kan Kita juga bisa mempraktekan cara kalian, dan kalian juga bisa mempraktekan cara kami Nah, di video kali ini, kita akan membahas seputar pergabian duniawi Wah, pergabian, keren Jadi, kebanyakan orang memiliki masalah yang sama di setiap para penghobi ikan hias Ya, sih Apa sih masalahnya itu biasanya? Nah, ini masalahnya ini cukup general ya Kebanyakan orang pasti punya masalah ini Yaitu, air Emangnya kenapa air buat ikan? Ya, maksudnya, gimana ya? Kebanyakan orang kan, ikannya tuh ada yang sakit, lemes, cepat mati Itu, kenapa ya? Ya, memang sih Buat memelihara ikan hias Pertama gapi juga Memang yang paling pertama kali dilakukan dengan teman-teman adalah Memelihara atau mengecek kualitas air di rumah kalian Udah, emangnya air itu beda-beda gak? Iya, pastinya beda Kan ada air yang langsung dari sumur, ada air dari PDA-M tentunya Dan itu kayak ada perbedaan gak? Efeknya, efeknya, buat ikannya Ya, yang biasa saya dengar dari teman-teman sekalian Ikan hiasnya atau gapinya mati di rumahnya karena memakai air PDA-M biasanya itu Berarti PDA-M berbahaya dong? PDA-M sendiri di setiap tempat kadang berbeda-beda sih Ada yang sangat kandungannya berbahaya, ada yang enggak Nah, untuk mengantisipasinya itu teman-teman harus bisa mengolah air itu terlebih dahulu Meskipun air PDA-M maupun air sumur Lebih baik kita olah terlebih dahulu sebelum dikasihkan ikan Kan menurut penjelasan tadi kayaknya air PDA-M itu lebih berbahaya deh Emangnya kalau air sumur itu enggak berbahaya buat ikan? Nah, kalau air sumur tergantung dari daerah teman-teman sendiri Padahal ada daerah yang air sumurnya jelek, ada yang air sumurnya sangat bagus Padahal ada yang berlumpur Ya, itu bagaimana itu? Ya, jadi memang paling penting adalah kita olah aja terlebih dahulu Buat biar aman gitu loh teman-teman Terus caranya biar aman itu gimana sih? Ya, kalau dari kami sendiri, kita kan pastinya juga mengolah air Kalau di farm kami ini menggunakan air PDA-M Jadi, kami biasanya mengolahnya dengan menampungnya terlebih dahulu di suatu tempat Bisa box telefon besar ataupun di nabak Di tandol sekalian bagus teman-teman Biar kita nampungnya langsung banyak gitu loh Jadi, setelah dibuat tampungan itu Selanjutnya, kita beli, kita lakukan air asli di tampungannya itu Air asli? Eh, air asli, filtrasi Ah, filtrasi Air asli lah, air yang berasli Iya, benar Lanjut, filtrasi Jadi, air yang sudah ditampung tadi Lebih baik memang kita filtrasi Jadi, airnya itu tidak hanya diindapkan saja Tapi, meskipun kadang diindapkan saja itu juga bisa Tapi, lebih abdol lah Biar kita filtrasi Dengan cara itu Kalau kami di sini menggunakan kapas filter sendiri Medianya kan Kapas filter Ada batu zeolitnya Ada biorinya Nah, itu kita filtrasi terus air minimal 24 jam Kalau dari farm kami Dan itu juga berpengaruh sama pH airnya Setahu saya Setahu saya loh teman-teman Belum tahu benar apa enggak Kalau buat pH Dari filtrasi itu kan tadi ada batu zeolit Nah, batu zeolit itu bisa buat menaikkan pH Jadi, biasanya kalau pH yang air terlalu rendah Bisa jadi stabil kalau dengan batu zeolit itu Dan bioring sendiri itu bisa buat rumah bakteri Buat bakteri baiknya lah Jadi, buat air itu semakin bagus ya Tapi kalau di rumah orang-orang kan batu-batu itu dibuat gosok bolok Gak, gak, bercanda Jadi, sebenarnya hanya butuh model lebih agak tambah sedikit lagi aja Ada buat agar kita bisa melihara ikan dengan baik itu Tidak mahal sebenarnya Buat beli alat-alat seperti water pump sendiri kan Ada yang dari Rp25.000 sampai mahal Kita cukup beli yang paling murah saja sudah bisa sebenarnya Berapa yang paling murah? Rp25.000 sepertinya ada Nah, jadi Setelah itu beli medianya itu tadi Kapas filter berapa lah teman-teman Rp5.000 dapat banyak Untuk batu zeolit juga murah lah Bioring juga Jadi, lebih baik mengantisipasi daripada sudah terjadikan kalian sakit Nah, terus kalau misalkan ini kan air PDAM ya yang kita filter Kayak semisal air sumur Bisa nggak kita filter? Apakah itu mempengaruhi kualitas air juga apa? Biasa saja Karena air sumur yang lebih bagus gitu kan Ya, ya itu Kalau memang di daerah teman-teman air sumurnya sudah bagus Memang Apa namanya ya? Seger banget airnya lah Ke ikan dan Gak apa-apa ikan Gak apa-apa Langsung aja kalian Tanpa difiltrasi Tanpa di apakan Tapi kalau masih ragu-ragu Lebih baik ya difiltrasi itu lebih aman Jangan sampai Kan kalian hiba-hiba mati Kan Sayang gitu loh Kalau mati Berarti memang perlu banget ya Untuk filtrasi ini sendiri ya Iya Bisa juga perlu lah Buat mengantisipasi Gitu ya Nah, terus kalau untuk Orang-orang nih Yang Apa ya Dia itu merasa kayak masih Duh Modalku masih kecil nih Terus itu gimana sih solusinya? Apakah dia itu Harus ngambil Dari sumur orang? Apa dia itu Harus ngambil dari masjid? Gak tau kan? Gak ada yang tau Iya Tentunya Kalau memang kalian Gak ada dana buat Membuat sistem filtrasi Di tampungan air Ya kalian hendapkan biasa aja Sudah tidak lapar Jadi Air yang baru dari keran itu Misalnya Rpdm Kalian hendapkan aja Selama? 24 jam itu cukup juga Kalau Tambahkan garam Ikan juga bisa Buat Apa ya namanya Menetralkan Menetralkan Ya Biar ikannya Gak keracunan Iya Biasanya langsung Gini-gini Ya Terus kalau misalkan ini Caranya biar Airnya jernih Gimana? Karatnya gini-gini Jadi kan Kalau bikin air jernih Biasanya memang Banyak juga Dari teman-teman yang Anu Bingung Kenapa kok Aquariumnya airnya cepat kotor Terus Berlumut Bau lagi Bau lah itu Kalau baluk kele Gimana? Kalau buat ikan gapi sendiri Kan lebih Simple sebenarnya Jadi Kalian bisa Buat jaga airnya Tetap jernih Seperti yang ada di farm kami Kan airnya tetap jernih Ini bukan gara-gara di kuras ya Barusannya Bukan Jadi ini kita Pakai Membuat sendiri Tentunya Filter semi under gravel Dan menggunakan Probiotic T4 Kalau ingin tahu Filter under gravel itu Cara membuatnya seperti apa Kalian bisa Tonton di video kita selanjutnya Kita akan membuat video tentang Apa tadi? Filter under gravel Semih under gravel Jadi buat kalian yang penasaran Tentang cara Pembuatan Filter semi under gravel ini Dan juga dengan tips-tips yang lainnya Kalian bisa subscribe terlebih dahulu kan Iya Pajib itu Dan juga kalian jangan lupa Volume Instagram kita Di GJGAPI Atau At GAPI Jember Nah Terus Selain itu ya Buat kalian yang Penasaran Dan kepo Kalian bisa tanya-tanya Di kolom komentar Gimana sih kak Caranya Untuk ini Caranya untuk itu Kita akan jawab Sebisa kita Sesuai dengan pengalaman kita Tentunya Dah Seperti itu Jadi Ya cukup sekian lah ya Dari video kita kali ini ya Semoga bermanfaat tentunya Angkepisan mereka Terima kasih Buat kalian yang sudah nonton Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan Sampai jumpa